assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video deberma mikir kali ini mau bikin donat dengan tekstur yang empu dan lembut tapi donatnya kokoh tidak keriput nah yang mau tak apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip ikuti langkah-langkahnya bagi teman-teman yang belum subscribe minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jaga video terbaru dari kami untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot disini langkah pertama siapkan wadah yang lebih besar kemudian tambahkan 1 butir telur untuk ukuran sedang lalu kita kocok lepas sampai tercampur kemudian tambahkan 130 ml susu cell full cream boleh yang dingin ataupun suhu ruang lalu tambahkan 1,5 sendok teh ragi instan saya menggunakan merek chef instan lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan semua bahan ini kita aduk ya sampai tercampur rata dan gulanya larut setelah gulanya larut kemudian ini kita tutup ya kita proving kurang lebih 15 menit sampai berbusa nah ini setelah 15 menit ini sudah berbusa ya tandanya raginya masih aktif masih bagus dan bisa digunakan kemudian kita aduk sebentar lalu kita siapkan ayakan tambahkan 200 gr tepung terigu protein tinggi saya menggunakan merek chakra kemudian tambahkan 50 gr tepung terigu protein sedang saya menggunakan segitiga biru dan tambahkan 3 sendok makan susu bubuk full cream lalu semua bahan ini kita ayak dan kita aduk sampai tercampur rata disini saya mengaduk cukup menggunakan spatula ya seperti ini cukup kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter ya jika mau lebih enak ataupun dimix kemudian tambahkan setengah sendok teh garam lalu ini kita aduk ya disini saya aduk menggunakan tangan aja manual tapi jika teman-teman punya mixer boleh ya digunakan dan ini kita ulen kurang lebih 5-7 menit sampai tercampur rata nah setelah benar-benar tercampur seperti ini memang adonannya lebih lembek ya kemudian bisa kita rapikan kita tengahkan seperti ini dan kita profing kita tutup menggunakan plastik wrap ataupun tutup kaca seperti ini kita diamkan kurang lebih 30-40 menit sampai mengembang 2 kali lipatnya setelah mengembang kemudian ini kita kempiskan ya kita buang gasnya selanjutnya saya timbang disini saya timbang seberat 20 gram dengan berat adonan masing-masing 20 gram jadi 27 donat ya cukup banyak dan ini kita bulatkan kita ronding sampai permukaannya halus lalu kita siapkan alasnya disini saya menggunakan alas cake seperti ini yang sudah ditabur dengan sedikit tepung jika sudah kita ronding semuanya atau kita bulatkan semuanya kemudian kita pipikan seperti ini diawali dari yang pertama kita ronding tadi setelah kita pipikan semuanya kemudian kita lubangi disini saya menggunakan split ya yang ditaburi dengan sedikit tepung supaya tidak lengket nah setelah kita lubangi semuanya saatnya kita proofing kurang lebih waktunya 30 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang juga ya tidak mesti jika suhunya panas dia akan lebih cepat mengembang tapi jika suhunya dingin dia akan lama tentunya ya untuk cara mengetes proofingnya seperti ini ya kita pencet jika tidak balik ke semula tandanya sudah cukup ya proofingnya segera kita goreng sebelumnya panaskan minyak dengan api yang paling kecil ingat ya api yang paling kecil setelah minyaknya agak panas atau tidak terlalu panas kemudian kita masukkan donatnya dan untuk menggoreng donat cukup satu kali balik aja ya jangan dibolak-balik nah setelah satu sisinya matang kemudian bisa kita balikan setelah kedua sisinya matang lalu kita angkat kita tiriskan di atas disumakan ya supaya minyaknya meresap setelah donatnya dingin kemudian saatnya kita beri topping disini saya beri topping dengan gliss vanilla saya menggunakan merek elmer dan remahan oreo ya untuk topping bebas aja ya teman-teman bisa kreasikan dengan yang lain bisa menggunakan keju mesis atau abon sesuai selera aja nah untuk biskut oreonya kita susun seperti ini ya alhamdulillah ya donat dengan topping oreonya sudah jadi bisa dilihat ya dari tekstur donatnya sangat empuk lembut tapi menghasilkan donat yang kokoh tidak keriput setelah dingin pun tidak keriput ya nah ini bisa dilihat ya dari teksturnya jika dipencet seperti ini dia tetap balik ke semula tandanya donatnya kokoh tidak keriput dan bisa keluar whiteringnya juga tandanya toppingnya cukup nah bisa dilihat ya jika dipencet seperti ini dia tetap balik ke semula ini sangat recommended untuk dicoba ya semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati